Sampai puncak pelaksanaan haji tahun 2017 seperti melaksanakan hukuh di Padang Arafah, Kantor Kementerian Agama Kebupaten Tanjung Jabung Timur belum mendapatkan laporan terkait jamaah yang sakit dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai jadwal jamaah haji asal Tanjung Jabung Timur akan pulang dari Tanah Suci tanggal 8 September pekan depan. Pada haji tahun ini sebanyak 60 jamaah haji Tanjung Jabung Timur berangkat ke Tanah Suci. Tahun depan kuota untuk jamaah haji asal Tanjung Jabung Timur akan meningkat. Mengingat pemotongan kuota 20% jamaah haji tidak berlaku lagi. Alhamdulillah sehat semua. Segala sakit-sakit demam biasa. Namanya di daerah yang tidak keluar, kondisi awamnya memang cuacanya panas, kelelahan itu wajah biasa. Semoga kita berdoa, mudah-mudahan itu tidak menggantung mereka dalam masyarakat kebanyakan. Agus Rasau, Jantik TV